Pemilihan Kepala Daerah Palangkaraya menyisakan berbagai catatan, diantaranya banyak warga tidak bisa mencoblos. Ratusan warga ingin menggunakan haknya, tidak terlayani mencoblos oleh KPU Palangkaraya. Mereka yang tidak terlayani diantaranya pasien umum maupun kaitannya COVID-19 di RSUD Dr. Doris Silvados Palangkaraya. Hingga tempat karantina COVID-19 Asrama Haji Palangkaraya. Ketua KPU Palangkaraya Nismatul Khoyriyah menjelaskan pihaknya sudah menunjuk 2 TPS di sekitar rumah sakit Dr. Doris Silvados agar melayani pasien. Begitu juga 1 TPS di sekitar Asrama Haji. Ditunjuk untuk melayani pasien namun petugas tidak berani lantaran bahaya COVID-19. Mengetahui hal itu, KPU Palangkaraya tidak ingin mengambil resiko dengan membahayakan nyawa petugas pemungutan suara. Karena penyelenggaraan pilkada kali ini mengikuti protokol kesehatan ketat dan mengutamakan keselamatan. Dari Palangkaraya, AB, Kalteng TV